Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai halo Daun salam buah durian Yang jawab salam baru sebagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Baiklah anak-anak yang soleh dan soleha Seperti biasa ketemu lagi bersama bapak Dan kali ini kita akan belajar Pendidikan agama Islam dan budi pekerti Baiklah anak-anak yang ada di rumah Dan soleh soleha yang baik hati cantik ganteng semuanya Sebelum kita belajar kita biasakan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar pelajaran kita diberi kemudahan dan juga ilmu yang bermanfaat Baiklah anak-anak yang soleh dan soleha sebelum belajar Marilah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Wa ja'alni minas salihin Baiklah anak-anak yang soleh dan soleha Insya Allah kita hari ini akan membahas materi tentang Doa makan Anak-anak yang soleh dan soleha Perlu kita ketahui Bahwasannya makan dan minum teratur Itu dapat menjadikan kita sehat dan kuat Jadi anak-anak harus makan ya Tidak boleh sampai tidak makan Baiklah anak-anak Maka dari itu sebelum dan sesudah makan Ya kita harus ya harus mencuci tangan terlebih dahulu Dan juga kita harus kalau makan itu harus duduk dan menggunakan tangan kanan Awas jangan sampai ya Kalian harus menggunakan tangan kanan Dan ingat anak-anak sebelum dan sesudah makan Dan juga kalian harus berdoa Baiklah anak-anak yang soleh dan soleha Yuk kita Doa sebelum makan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana Fima rozaktana Wa kina azabanat Artinya Ya Allah Berikanlah keberkahan kepada kami Atas rizki yang telah engkau anugerahkan kepada kami Dan peliharalah kami dari siksa api neraka Baiklah anak-anak Kita juga akan berdoa sesudah makan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Illadzi At'amana Wasakona Waj'alana Minal muslimin Artinya Segala puji bagi Allah Yang telah memberikan makan dan minum kepada kami Dan telah menjadikan kami Orang-orang yang berserah diri Kemudian Bagaimana sikap kita Sebelum dan sudah makan Maka kita harus selalu berdoa Baiklah anak-anak Yang soleh dan soleha Kita lanjutkan Kelatihan Ya Berilah tanda checklist di kolom ya atau tidak Nomor 1 Aku hafal doa sebelum makan Maka checklist ya Nomor 2 Aku mengerti arti doa sebelum makan Otomatis Kalian pasti ngerti checklist Nomor 3 Aku hafal doa sesudah makan Kalau hafal Ya Kalau hafal checklist Yang keempat Aku mengerti arti doa sesudah makan Ngerti atau tidak Ya Maka checklist Iya Baiklah anak-anak Alhamdulillah Pembelajaran kita Sudah selesai Untuk hari ini Kemudian Bapak tugaskan kepada kalian Coba Hafalkan kembali doa Sebelum dan sesudah makan Agar lebih mantap lagi Hafalannya Sekian pelajaran hari ini Mudah-mudahan bermanfaat Tetap jaga kesehatan Jangan lupa like Comment and subscribe Sekian dari Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!